Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya B. Imaging. Teman-teman hari ini rencananya saya akan melakukan perjalanan dari kota Pontianak menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Perjalanan ini mungkin butuh waktu kurang lebih sekitar 9 jam sampai 10 jam. Ini masih perkiraan jam 7 pagi berada di jalan Ayani kota Pontianak. Nanti kita akan melewati tiga kabupaten bisa dikatakan. Yang pertama itu kita akan melewati jalur Pantura ketemu dengan kabupaten Mempawah. Kemudian lanjut lagi kita melewati jalur kabupaten Bengkayang. Kemudian kita melewati kota Singkawang. Terus akhirnya kita sampai ke kabupaten Sambas. Ini di sebelah kiri kita ini ada gedung kantor gubernur Kalimantan Barat. Mungkin teman-teman yang pernah datang ke kota Pontianak di tahun 80-an, 90-an, 2000-an belum melihat perkembangannya. Setidaknya saya akan coba melihatkan kurang lebih semacam ini perkembangan jalanan kota Pontianak. Oke. Terima kasih telah menonton 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 Kita menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembatasan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini sebentar lagi kita sudah sampai di perbatasan antara kota Singkawang dengan kabupaten Bengkayang Jadi di depan sana ada semacam bangunan pintu gerbang yang lumayan megah, warna merah Itu berarti kita sudah memasuki wilayah kota Singkawang, Kalimantan Barat Sebelah kiri kita ada PLTU Pembangkit listrik tenaga uap yang lumayan besar itu Sebelah kiri kita Jadi ini di sepanjang jalan sampai ke pasir panjang ya bisa dikatakan nanti kita akan menemukan kayak jalan depan pasir panjang itu Kita banyak menemukan orang jualan sejenis makanan kripik, kerupuk, terus ikan asin, ceng calok Itu banyak kan dijual di pinggir-pinggir jalan ini semacam di sebelah kanan kita Terus nanti yang di ujung sana yang dekat dengan pasir panjang itu banyak yang orang jualan jagung manis Nah ini kita sudah sampai di Singkawang di perbatasannya ini Ada gambar naga itu pintu gerbangnya Berarti ini kita sudah masuk di kota Singkawang meninggalkan kabupaten Bengkayang Oke Menurut artikel yang saya baca itu Banyakan mayoritas malah warga Tionghoa yang menghuni kota Singkawang Keduanya warga Melayu kemudian ada juga warga Dayak Nah ini namanya Simpang masuk ke Taman Wisata Pasir Panjang yang sebelah kiri Ini ada tulisannya yang sebelah Taman Pasir Panjang Indah Ini kalau masuknya lewat sini Dan di sekitaran sini ini kita bisa menemukan gubuk-gubuk atau pondok-pondok yang berjualan jagung manis Terbanyak kan warga Madura ini yang berjualan jagung manis di sini Oke ini sudah di tengah-tengah kota Singkawang jadi kalau dari sini menuju ke kabupaten Sambas Atau mungkin bisa langsung ke arah perbatasan antara Indonesia Malaysia yang ada di temacu Kabupaten Sambas itu masih butuh waktu sekitar 7 jam Ya kalau cepat mungkin bisa lah 6 jam Tapi kalau saya sendiri itu paling tidak masih sekitar 7 jam Terima kasih 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 Di sebelah depan situ, itu Masjid Keraton, Masjid Jamik Sultan Muhammad Syafi Ubin. Ini di depannya ada siang bendera, di tengah-tengah ini bulatan, terus di bawahnya banyak meriam menghadap ke sungai Sambas. Ini pintu Gebang menuju ke Keraton. Ini kalau lebih dekat lagi semacam ini keratonnya, jadi ada beberapa bangunan termasuk yang sebelah kiri ini bangunan, ini bangunan utamanya. Sebelah kanan juga masih mungkin untuk kerabatnya, tapi yang utamanya keratonnya ataupun singgah sana kerajaannya ada di situ. Oke, sekilas saja kita lihatkan keraton yang ada di Sambas ini. Kita lanjut jalan lagi. Sambas ini. Sambas ini. Sambas ini. Oke, ini kita sudah sampai di Tanah Hitam. Kota Kecil sebelum sampai ke Palu. Ini yang kalau ke kiri sana, ke Simpang 4, bisa juga tembus sekura. Ini masuk Tanah Hitam namanya. Kecil sebelum sampai ke Kecil sebelumnya. Oke, kita mau istirahat dulu di sini. Jadi setelah sampai di Tanah Hitam ini, kita jalanannya berada di tepian pantai. Oke. Kita sudah sampai di Tanah Hitam pas kebetulan berada di tepian pantai. Ini pantainya termasuknya agak ini, agak surut. Biasanya kan sudah mau dekat-dekat sampai sini, ini agak surut. Itu banyak orang yang lagi cari ikan. Saya pakai alat didorong gitu. Oke, kita istirahat dulu di sini. Oke, ini saya lanjut jalan. Sampai jumpa di Tanah Hitam pas kebetulan berada di tepian pantai. Oke, jadi jalanannya itu yang bagus. Baru sampai yang tadi di dekat dengan Tanah Hitam yang saya turun ke pantai itu. Itu saja yang di sini sekarang ketemu jalan yang semacam ini. Ini kita sudah di Pasar Palu. Coba kita ke kanan dulu. Sebetulnya kita bisa lewat situ pakai kelotok. Nah, kita coba ke sini apa ada kapal feri. Kalau ada nanti tinggal naik saja. Ini masih kosong. Nah, ini pasti nunggu lama. Jadi kita pakai penyeberangan kapal kelotok saja. Jadi nanti kita mau nyebrang pakai itu. Motor air kecil gitu. Kalau tidak salah bayarnya Rp10.000. Ini anak ini nanti yang minta duitnya. Berapa? Rp10.000. Sudah langsung jalan ke ini? Oh, ini Rp50.000. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita udah di sini. Udah sampai. Oke. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah jadi asfalnya Ini yang disebelah kiri kita itu ada kawasan pelestarian penyu Jadi ada waktu-waktu tertentu itu penyu yang dari lautan sana Bertelur di sekitaran sini Oke jadi jalannya semacam ini Tadi ada beberapa yang udah asfal gitu Selebihnya jalannya udah masih kayak gini semua Modelnya masih Tanah Ini harus hati-hati jalannya Sementara ini kalau misalkan terang Berdebu tapi ini nanti kalau pas hujan gak tau lah Oke ini udah sampai di dekat Temacu Karena jalannya udah mulai bagus Jadi Selama perjalanan tadi Yang ketemu jalan jelek Jalan tanah Itu masih Dalam Masa pengerasan Mudah-mudahan ke depannya Semakin Kesini semakin cepat jadinya Ini ada tulisan Wajib mutar bundaran Saya gak tau ini Masuknya kemana nih Selamat datangnya Ini selamat datang desa Temacu Oke ini kita disambut dengan tuku Pancasila Ya Saya berhenti dulu disini Selamat datang desa Temacu Oke ini di depan kita ini Perbatasannya Masuk sana Wow Di pos temacu Oke teman-teman Akhirnya kita udah sampai Di pos perbatasan Antara Indonesia Dengan Malaysia Ini ada di Desa Temacu Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Jadi ini seperti ini Kita pas berada Dekat dengan perbatasannya Kita mau coba Menuju ke Arah sana Ke Perbatasannya Jadi kalau dilihat dari sini Jalan Apa Jalan Corbetuan ini baru nyampe di Depan rumah Paling ujung Ini rumah paling ujung yang ada di Dekat kebatasan Indonesia Malaysia Selamat datang di pos temacu Nah ini Sudah dibangun Apa namanya Pintu gerbang Selamat jalan disini Lumayan bagus ya Oke Ini kita coba masuk lagi Ke Tepat di Nol Batasnya Wah Nah ini Ini kita Sedikit lagi udah masuk Di Malaysia Nah ini di depan kita Ini udah masuk Di Malaysia Ini jalan ini Termasuknya jalan Punya Malaysia Ini patoknya Ini patoknya Ini patoknya Jadi Yang sebelah sana Itu udah masuk Di Pos kawalan Sempadan Teluk Melano Teluk Melano itu Sudah masuk Di wilayah Malaysia Masuk Sarawak Malaysia Nah itu Nah sedangkan kita Yang disini namanya Desa Temacu Itu ada tulisan Tanjung Datuk Sambas Kalimantan Barat Peta Belanda Inggris oleh Kapal Pemota Pandurn Pandurn Apa-apa itu ya Nah itu disitu Udah dibuatkan Semacam itu Dimana mas Kalau boleh tahu mas Pos 0 0 apa nama Apa Titik 0 Nah titik 0 nya Disini 0 kilometer Disini ya Oh disekitaran sini Apa yang tulisan Ada gambar Apa namanya Tugu ini Patok ini T A ini Bukan itu kah Itu ya Oh iya ini patoknya Ini ya Ini kalau gak salah Ini ada Ini bawah Ini bawah ini ya Nah ini Ini patoknya Tanda Tanda Aras Jabatan Ukur Dan Pemitaan Oh ini Jadi Ini kalau Dibilang Sebelah sini Ini udah masuk Wilayah Indonesia ya Mas ya Ini Dari Gapura itu Kesana Oh ya Indonesia Yang sini Sudah masuk Wilayah Malaysia Oh gitu Jadi Gapura yang Dibawah itu Selamat datang Di Republik Indonesia Itu sudah masuk Indonesia Kesananya ya Kalau dibilang Netralnya disini Oh ini netralnya Disini ya Dari batas itu Mungkin ya Pagar yang punya Malaysia Sampai Selamat datang Situ ya Oke jadi Itu aja mungkin Teman-teman yang bisa Saya lihatkan Perjalanan saya Dari Kota Pontianak Menuju ke Pos perbatasan Temacuk Malaysia Desa Temacuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Yang di daerah Malaysianya Namanya Desa Ataupun Teluk Melano Masuk wilayah Sarawak Kucing Malaysia Jadi ini Kurang lebihnya Semacam ini Perlakukan perjalanan Kurang lebih Sekitar 10 jam Dari Kota Pontianak Menuju ke sini Dan kita bisa Rasakan Bagaimana Perjalanan kita Ada ketemu jalan yang bagus Ketemu jalan yang Jelek Tapi untuk Keseluruhan Saya rasa Mungkin 90% Perjalanan dari Pontianak Ke daerah sini Itu jalannya lumayan bagus Ada beberapa jalan Yang kurang bagus itu Termasuknya yang masuk Kedekat dengan Camar Masuk Camar ke sini Yang masih dalam Pembangunan itu Kurang lebih sekitar Satu jaman Oke itu aja Mudah-mudahan Kedepannya Tempat kita juga akan Semakin Maju Segera dibangun Kemudian ini bisa Bermanfaat Terima kasih telah Menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini